Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat dengan saya Bung Ropan Bersama dengan rekan saya Bung Yesayas Oktavianus Ini di Rai Soccer TV Dan kali ini kita kedatangan tamu Yang sebenarnya tidak asing lagi Dia sudah pernah di Rai Soccer TV Tapi karena ada pemilihan nantinya yang semakin dekat Untuk PSSI 1 Maka dia salah satu di antara beberapa kandidat Yang akan maju meramaikan bursa menjadi PSSI 1 Ada petahana Iwan Bule Dan juga ada Eri Thohir Ada Aksanul Kozasi Ada Fahri Francis Yang ada di sana juga Lanyalah Mataliti Dan toko yang satu ini tidak pernah gentar Dia maju terus Makanya dia berada di Rai Soccer TV Untuk berbicara dengan saya dan Bung Yesayas Dan toko ini adalah Sarman L. Hakim Bung Sarman Bagaimana? Kedahan? Sehat? Oh Alhamdulillah Terima kasih sudah datang kedua kali loh Untuk bersama saya dan Bung Yesayas Di Rai Soccer TV ini Semoga ya jangan bosan-bosan lah Dan Bung Sarman ini akan maju sebagai PSSI 1 nantinya Saya mau bertanya dulu Apa sih dasar? Kok getol amat mau maju? Kenapa gak kasih orang lain aja? Bung Sarman kok sekarang maju terus? Nah coba, dasarnya apa? Jawabnya kalau PSSI berprestasi ya itu selesai perjuangan saya Oh gitu? Karena gagal terus Ya mau tidak mau itu panggilan perjuangan Oh begitu ya Kalau PSSI berprestasi ya Tapi karena gak berprestasi Anda akan gagal Dan tidak ada harapan? Tidak ada harapan Wah ini luar biasa ini Ini kencang banget nih Tidak ada harapan PSSI mata Anda Bagaimana sih? Perkembangan sifat bola Memang sudah tidak ada harapan Kedepannya bagaimana? Kalau Anda menjadi ketuanya Sebelum memiliki saya Mau tanya banyak kepada Anda nih Kalau jadi Kalau Kalau jadi Tuhan izinkan? Ya Tuhan izinkan Anda apa yang akan Anda buat Coba Ibarat kata kita akan mengumbalikan Tujuan sepak bola Untuk Indonesia itu apa Hari ini kan tujuan sepak bola itu Untuk sekelompok orang saja Tapi bungkusnya nasional Nah ini masyarakat harus tahu Terutama Pemegang kekuasaan Presiden Kalau kita ingat Waktu penunjukan Menpora Amali Presiden mengangatkan Mengingatkan Ke Menpora Pak Menteri Sepak bolanya Sepak bolanya Bahkan dilengkapi dengan Kepres nomor 3 tahun 2019 Percepatan sepak bola Indonesia Kan Presiden semua bilang Sepak bolanya singgung Nah ini yang saya tanya Program Anda apa Untuk biar PCS itu berprestasi Seperti yang Anda inginkan Apa ya ke depan Misalnya Sekarang kan kita tidak ada punya Apa namanya kantor Kantor Yang ini ya Permanen Training center kita gak punya Anda punya itu gak Misi ke depan tuh Visi misinya itu Itu salah satu tujuan Karena Dari 209 anggota FIFA Ada sebagian negara yang saya kunjungi Ada sebagian negara 40 kantor pederasi Datangi Hampir 15 tahun terakhir ini Salah satu Anggota PSSI Anggota FIFA Yang namanya PSSI Gak ada Yang daftar tahun 1930 Iya Sampai sekarang gak ada kantor Gak punya Sedangkan Waktu dia Mendaftarkan diri Ini bersamaan dengan Filipina 1930 juga Ya Dia sudah bangun tahun 1907 Oke Oke Jauh sebelumnya Dia sudah bangun Jadi itu salah satu Ada dua lagi Ada dua yang lebih Kita akan bangkitkan Kita ingatkan Yaitu Kabupaten kota Ada 540 kabupaten kota Dengan ribuan kelurahan Itu mati suri hari ini Begitu ya Iya Dengan konsep-konsep yang menurut saya Sebenarnya sudah ada Karena sepak bola hari ini Kalau kita jalan ke seluruh Indonesia Saya terakhir berjalan Larang Tuka Forest Sampai MD Nanti bos Saya potong dulu Itu akan panjang Kawan saya juga ini sudah gergetan Dan penasaran Dia akan banyak bertanya Siap-siap untuk menjawab Itu Sudah saya akan gergetan Iya Luar biasa Silahkan Bung Yes Saya tertanya-tanya dari pertanyaan Bung Rupan tadi Bung Saruman untuk kesekian kalinya Maju loh kesekian satu Ini berapa kali? Tiga? Lima Kelima Kelima kali Dan empatnya Gagak Mungkin ini bisa kena nanti sebetulnya lihat dari lima ini kan melambangkan lima dasar sepak bola dua lima dasar Pancasila Jadi kalau kelima ini saya gagal lima pilihan pembangunan sepak bola juga lima juga lima Bukan saja memenangkan Om memberikan harapan ini 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 yang betul kita mau perjuangkan Bukan kita meng-understimate obis tapi memang kita membangun harapan tadi ada sebuah perasaan presiden menyampaikan kepada kora saat pelantikan yang ini adalah pak sepakolanya ya terus sepakolanya apa sekarang ya ya jauh dari harapan Oh kenyataannya jauhnya ya bukankah kalau hari ini kita dapat pengumuman bahwa berhentinya kompetisi ya kembali kepada pertanyaan itu ya mas ya ke-hombs ya bahwa apa tujuan saya tujuan saya itu tadi tujuan yang eh didambakan oleh ya masyarakat sepakolanya sabang-sabang Merauke gitu loh Nah kalau hari ini kenyataannya kan sepak pola terfokus di pulau Jawa banyak di beberapa daerah yang mati suri mereka nggak tahu rumahnya mau bekerja apa gitu loh ini yang 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 konsen kita gitu bahkan kalau kita melihat kemarin hasil dari AFF ya itu boleh dikatakan bahwa ujung atau tingkat tertinggi prestasi kita itu AFF ya oke ada kalimat lagi sepakolanya yang hanya ada di Jawa-jawa berarti fokus konsentrasi sentralisasi di pulau Jawa boleh saya bilang kenapa itu terjadi apakah karena di luar Jawa tidak ada pembinaan dan ketika tidak ada pembinaan penggunaan dari PSSI ya berarti PSSI nggak mau percanaan ini ini masalahnya kegagalan daripada tidak sampai ke daerah atau gagal tadi ditambah lagi didominasinya dengan naturisasi nah naturisasi ini apa tuh apakah tujuan sepak pola nasional berarti kan ada kegagalan kita bicara pembinaan ini udah mungkin masuk 50 tahun tapi tidak pernah membicara bagaimana quality daripada pengurus quality dari perencanaan pengurus gitu kan ini sebetulnya budaya yang tidak berubah maksud tidak berubah Pak ketum PSSI harus orang pejabat harus orang populer Oh harus orang yang memiliki materi yang banyak gitu pada kenyataannya gagal semuanya gitu kalau saya lebih sebutkan lagi setiap pejabat PSSI itu rangkap jabatan rangkap jabatan ini menjadi masalah fundamental yang kita sampai hari ini masih berlanjut berobat ini yang kita ingatkan bahwa mengurus sepak bola itu bukan mengurus seperti cabang yang lain mengurus sepak bola itu mengurus ya manusia karena dalam dalam pembentukan timnas itu harus mencermin karakter bangsanya gitu loh makanya kalau kita lihat jauh ke Amerika Amerika latin ya itu terlihat bagaimana karakter bangsa Amerika latin dalam bermain sepak bola budayanya terlihat Nah kalau kita hari ini dengan masukin naturalisasi dipertanyakan apakah ini karakter bangsa kita Oke kalau kita lihat balon ekonomi ya karena melayani bertahun baru mereka menjadi calon selalu di daftar ya ini ada beberapa nama ya selain Mung Sanan ada mungkin juga pari Jimmy Francis ada juga ada juga Lanyala Mataliti ada juga Ingkumbeng Muhammad Iyawa ada juga Erick Nah dari semua sosok-sosok ini menurut Rai Sobat TV ini akan menurut mungkin tinggal dua besar sorry kalau saya bilang Mung Sanan tidak masuk dua besar itu dua besar itu katakan saja mungkin dari Taurit dan Lanyala Mataliti ini dua kandidat yang sangat disebut-sebut didesain dan sosial merah bahwa mereka calon kuat di kandidatasi dengan berbagai alasan baca belakang eh bagaimana menilai khusus dua orang ini kalau andainya nanti salah satu dan mereka di sini ya aku menurut Bunda saya ya ini sangat objektif ya berarti kita masih mengulangi kegagalan yang lama ya Kenapa ini otomatis penguasa yang mimpin orang akan mempertanyakan kalau misalkan Pak Lanyala terpilih orang katakanlah nggak usah melihat waktu dia menjadi pejabat PSI sebelumnya tapi orang menyatakan apakah kurang pekerjaan menjadi DPD Dewan Perulian Darat ya daerah yang luar biasa yang jangkauannya ya tambah Pak Erick Tauhin apa kurang beban pekerjaan badan usaha milik negara dengan nah orang mengatakan jangan-jangan ketumpai sini pekerjaan sembilan nah kalau pekerjaan sembilan akan kita lihat ya dampaknya hari ini kita melawan Vietnam kalah kalau dilakukan hal yang sama budaya yang sama orang bisa menjadi kenyataan nanti jangan-jangan kita kalah sama Brunei ini tidak menutup pemunginan hari ini Brunei di salam fokus ya meskipun 500.000 penduduk-penduduknya tapi Brunei di salam kamboja-kamboja laos Myanmar gitu ya jangan kan eh sekarang ketakutan dengan menghadapi Vietnam walaupun beberapa tahun lalu saya datang ke Vietnam dia baru mendirikan kantor federasi di kota Hanon dengan luas sekitar empat hektare yang lebih menarik di kantor Vietnam ke Federasi Vietnam itu Bung Yes dan Bung Ropat saya baca tujuan sepak bola untuk bangsa Vietnam satu melupakan sejarah perang menyatukan rakyat Vietnam dan menjadikan sepak bola duta negara Vietnam dan nanti tercapai Oke kembali kepada Lanyalah matahari itu berarti mereka berdua akan memulai kesalahan yang sama berarti sangat tidak pantas untuk kembali dari dari perwakilan pemasan tetapi kalau Lanyalah bisa menjadikan pengalaman dia sebelum ini berbicara 2 kali walaupun tidak penuh 4 tahun kan bisa saja dia tidak memulai kesalahan yang sama tetapi mencoba menerbaikan kesalahan yang sama dan begitu pun dari toh walaupun tidak pernah terlibat dalam sepak bola nasional tetapi ya mungkin dia punya ambisi niat yang tulus untuk membangun sepak bola kalau untuk Pak Lanyalah gini kita ingat ya waktu Pak Lanyalah terpilih di Kongres Sulabaya ya terpilih Pak Lanyalah turunlah hukuman dari pemerintah federasi dihukum dibekukan ya kan kenapa karena faktor politik Pak Lanyalah mendukung Pak Prabowo saat itu nah sekarang Pak Erick kalau Pak Erick terpilih ini apabila tahun 2024 ada presiden baru ya kan akan terjadi Kongres lagi gitu loh jadi masa berlangsungnya ya terjadi Kongres lagi di 2024 kan tidak ada umum yang kemimpinan negara dengan kemimpinan sepulah dan kalau terjadi pemilihan 2023 baru penggantian ketua umum lagi di 2027 sementara kan 2020 kenapa terjadi penggantian karena sepak bola kita tidak terlepas dari pengaruh politik oh begitu artinya ada intervensi kepala negara kepentingan politik itu kepala negara nggak ubahnya waktu panorinali dilakserkan di jaman SPI itu kan karena politik pada itu begini misalnya Pak Prabowo kalau insya Allah beliau calon maju edik 1 dan berhasil bukan dan tidak mungkin juga Pak Prabowo merombak PSSI menunjuk orang yang saling varifuensis itu jawabannya bisa ya kemungkinan karena ini karena lahirnya sepak bola kita memang keputusan politik dan itu bermasalah atau tidak bagi perkembangan sepak bola kita bermasalah ini hasilnya terbukti atau kita lihat jauh tahun 1954-1954 ya waktu itu presiden kita Soekarno kita sudah lolos dan akan menuju piala dunia Swiss waktu itu ya tapi karena hitungan hitungan pertandingan berikutnya kita akan berhadapan dengan Israel Bungaro bilang batalkan batalkan pertandingan itu kita tidak melanjutkan babak politik kan politik jadi politik itu sebetulnya sudah masuk di sepak bola sudah zaman makanya hari ini kita buat harapan Bung Yes merupakan kenapa kalau kita masih dipengaruhi politik-politik praktis jangan harap sepak bola ini menyatukan gitu loh Nah kalau kita kembali kepada kita juga harus fair ya Erick Tohir akan terpilih Lanyalah akan terpilih karena kekuatan pengaruh mereka terhadap voter itu udah bisa kita ukur gitu loh tapi voter juga harus tahu diri gitu loh bahwa kesalahan Anda memilih katakanlah waktu itu harapan memilih Iwan ya karena dia mantan pejabat kepolisian ya kan mau jauhnya izin nggak keluar dari rumahnya besar kepolisian habis itu Pak Edi pangkosrat kok dilakukan dengan harapan sepak bola tidak ribut bisa bahkan menjual tiket pertandingan pun kostat yang mempunyai peranan tapi tumbang lagi gitu jadi apakah kesalahan karena kita akan ulang ya itu yang perlu kita ingatkan dan masyarakat dengan Rai TV ini kan harus tahu gitu jangan lagi informasi yang yang memang dibutuhkan ya kita kita hindari ini harus harus karena apa tahun ini berusaha tahun 2023 ini ini tahun penentuan untuk sepak bola nasional kita malu kalau kalah dengan Vietnam kita malu kalau kalah dengan Thailand bahkan kita malu kalau kalah dengan Jepang sebetulnya Mali itu sudah lama sudah berapa kali kita kalah dari KSB tidak juga kalah dari Thailand juga tapi oke lah oke lah kembali ke calon esko ya calon esko dari sosok-sosok yang tadi saya sebut satu-satunya yang kami lihat sosok nasionalis ada di Indonesia yang luar ini datang dari pemusaha penguasa ya atau orang oportunis yang mau coba mengambil keuntungan dari sport bola apakah mungkin sosok nasionalis yang ada di Indonesia bisa legit maju di Indonesia tentu dengan harapan didukung penuh oleh pemerintah ya kan nah andaikan kalau kehendak kuasa Tuhan Pak Jokowi tergerak mengubah keputusan untuk tidak intervensi krisi dan beliau langsung terang-terang yang meminta bengkara di dunia sisi beranggara gini Mung ya sebetulnya kan dengan perjalanan cukup panjang beberapa orang selalu mengatakan segitu mana apa Anda dikenal sebagai KKN ini kelamaan Anda di KKN ini gitu loh apa KKN itu Anda terlampau konsisten Anda terlampau komitmen dan sangat nasionalis ya itu itu menjadi kedalanya tahunya nah saya bisa definisikan konsisten itu kenapa saya konsisten mempelajari sepak bola nasional dan dunia itu saya konsisten masuk 20 tahunan saya komitmen saya berkomitmen kalau misalkan memang terpilih saya akan membangkitkan gairah 500 sepatu lengkap kota kalau dikatakan nasionalis memang saya orang yang menolak naturalisasi jadi KKN ini yang menjadi kendala saya Bu Nah kalau dibandingkan dengan yang lain taunya KKN ini menjadi modal sepatu mereka ya makanya saya melihat bahwa kalau dilihat daripada kondisi hari ini saya juga ikan bisa mengutarakan A3 kategori sebetul di PCC kita ini ya satu kelompok ya yang ingin berkuasa ingin populer ini ini nilainya porsinya hanya 20% juga ya 20% ini di karena dia berakhir dengan waktu bisa berakhir dengan Kongres biasa bisa Kongres luar biasa berakhir nih kelompok kedua adalah kelompok keabadian kapitalis ini inilah yang mempengaruhi daripada sepak bola nasional ini yang mendominasi terakhir satu persen di kolompok nasionalis ya mungkin juga mungkin juga nih gambaran daripada almarhum suratin karena dia juga sendiri ya kan besar di Jerman tamat di Jerman pulang ke Indonesia entah bagaimana alasannya mendatarkan klub-klub yang ada di Jawa Tengah itu sampai hari ini ya sampai hari saya cari sejarah suratin di rumahnya sendiri di persis enggak ada sejarah Oke nah Pasar Man sebelum sebelum kita berakhir Bang Yes ada satu pertanyaan terakhir saya mau tanya aja sedikit kalau dari perbincangan-perbincangan kita kalau PSSI memang kan Bang Sarman bilang PSSI itu ditentukan pada tahun ini yang maju atau tidak prestasinya nah kalau bentuk federasi baru gimana sih menurut Samar ini benar jawaban setelnya karena kalau kita bicara PSSI lama ini ya bukan kita pesimis susah nggak bikin coba gampang mudahnya sangat mudah itu dia yang perlu orang tahu sangat mudah itu dia karena saya datang ke Brunei Darussalam ada tiga persyaratan mutlak sebenarnya untuk menjadi anggota FIFA ya satu dia memiliki anggota dua mampu menjalankan kompetisi dan tiga diakui oleh pemerintah itu dia nah kalau tiga ini terpenuhi kita bisa bikin federasi baru berarti anda bisa jadi ketua di federasi baru di federasi baru itulah kita bermusawara asik itu sebetulnya kekuatan federasi itu musawara nah ini yang kita mau gelontorkan ya dengan pengalaman Om Yes dengan pengalaman omropan itu menjadi suatu rumah besar kalau hari ini rumah-rumah besar jadi petak-petak gitu loh Indonesia punya terakhir oke waktu tentang federasi baru semoga Pak Presiden Jokowi bisa menonton Rai TV dan mendengar saran masukan dari Bung Sarban tadi karena itu menurut saya eja sekali jadi bisa Pak Presiden ya jangan malu-malu lagi turun atau tidak now or never ya kan terlibat atau tidak jangan abu-abu bentuk federasi baru karena itu sekali karena Bung Sarban ini salah satu anak bangsa yang memang gila sepak bola tapi bukan gila di tempat gila jalan-jalan hampir seluruh negara di dunia ini terutama anggota federasi FIFA sudah didatangi beliau diatak-atak federasinya termasuk FIFA sehingga dia ini memang menjadi salah satu kandidat juga harus diprioritaskan untuk bisa dipresisi dan kita berharap Anda sendiri berharap bisa jadi pemimpin yang tiba-tiba dalam kongres 19.000 kalau harapan pribadi mungkin dan nol ya tapi ini harapan bangsa harapan dari 250 juta artinya pengusahaan ini bukan pribadi tetap mewakili komunitas dan masyarakat bola iya iya oke sebelum ditutup ya Om Ropan terima kasih Bung Ropan dan Om Bias ya sebetulnya ini pesan dari rakyat Indonesia yang saya bisa bawa karena perjalanan perjalanan saya keliling Indonesia berakhir di Flores Larantuka di Nd di sanalah lahirnya Pancasila taunya Pancasila itu lima dasar sepak bola juga punya lima dasar nah saya cuma ingin sampaikan ke Presiden kita Pak Jokowi ya ada satu legasi yang sebetulnya akan tercatat dalam sejarah ya apabila Pak Jokowi membuat federasi baru ya inilah legasi yang betul-betul ditunggu oleh rakyat Indonesia itu ada harapan kalau kita kembali pederasi lama sepertinya akan mengalami jalan yang sama yaitu jalan buntu untuk kebangkitan sepak bola Indonesia Oke ya teman-teman demikianlah perbincangan kami dengan salah satu kandidat untuk PSC 1 Bung Sarman El Hakim semoga apa yang kita perbincangkan saya Bung Yes dan juga dengan Bung Sarman ini bisa bermanfaat untuk memajukan sepak bola di Indonesia ini apalagi kalau beliau yang menjadi ketua PSC ini berandai-andai misalnya dia yang ketua tentunya akan ada perubahan-perubahan Oke sampai kita akan berjumpa di lain kesempatan di lain topik untuk berbicara tentang kandidat-kandidat PSC 1 lagi karena masih banyak masih ada Eric Thohir masih ada Pak Lanyala Fahri Francis juga yang kita akan berbicara ke depan nantinya sampai disini dengan saya dan Bung Yesayas juga Bung Sarman Ciao Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton!